Terima kasih telah menonton Saya gak mau jadi ibu Iya Saya Siapa kamu? Kan gak ngenalin Dadan Gapapa pas di ruang arsip lu ngaku Ya itu saya komandan Kita gak perlu bertanjang panjang sampai segmen 3 Ya kan gak Segmen 1 kita nyelesain masalahnya dari segmen 1 Gue juga mau langsung ngaku Ewa sekolah Jangan berita Nanti kamu masuk angin Udah batuk-batuk bukan? Pusah lagi ah Kalian tau kan kalau sudah saya suruh kumpuli disini artinya saya gak mungkin ngelawak sendiri Oh gitu Oh gitu Aduh Ada hal penting Ternyata membuat kocak Indonesia Membuat kocak Indonesia Membuat kocak Indonesia Oke saudara sekalian Ini di depan kita ada apa? TV Betul TV TV nya ke? Gede Gede Gelap Makanya harus ada re? Repot Repot Oh ini aja Oh ini aja Kita tonton berita yang bisa melunda kehamilan Apa itu? Berita sural Berita sural Nah Weh masih minum lagi Weh baca berita weh Ini penting banget beritanya karena menyangkut sama baik lapor pak Selamat malam pemirsa Saya Hesti salah lagi Dan tentu saja berita malam hari ini merupakan berita yang sangat mencengangkan masuk ke meja redaksi saya Ini merupakan berita viral Ya berita viral Berita kali ini berhubungan dengan salah satu kantor polisi yang disinyalir melakukan banyak kesalahan Baiklah untuk kronologi ceritanya ada narasumber saya yang tertipu kasus jual beli mobil Dan dia sudah melaporkan ke kantor polisi terdekat tapi tidak mendapatkan respon sama sekali Dan kinerja kantor polisi ini sering disorot melakukan banyak kesalahan Tapi lagi-lagi mereka tidak bekerja dengan baik tapi selalu membuat kocak Indonesia Wah Kosa Sama main Kosa Sama main Udah tepuk tangan Iya Kenapa gue juga Iya Dan tentu saja kantor polisi tersebut mendapatkan sorotan yang cukup pedas dari masyarakat luas mengenai kinerja mereka Apalagi mereka disinyalir hanya menonton TV sambil memakan snack saja setiap harinya Terlihat disini di setiap ruangan ya selalu ada snack-snack yang membuat mereka hanya makan-makan saja dan tidak melakukan apa-apa Ini kayaknya presenter ini mulai memojokan kita Kita kesana yuk Jauh dong Jauh gak usah juga Mbak to the point aja deh yang dituju itu kantor kita Dan saya tidak ingin menyebutkan apa kantor polisi yang saya maksud Bisa dibilang mungkin ini ciri-cirinya adalah kantor polisi cabang cekrek Ya itu dia Cabang cekrek Cekrek Mungkin anda bisa tahu kantor polisi apakah itu Tapi lebih lanjutnya lagi sudah saya hadirkan rasa bersayang langsung saja Mbak Anissa Langsung menuju ke meja redaktilah sama Anissa Seperti bisa ikола kali ini He Never Never Baั้ Mudah ya bang Kenapa Anissa Siapa Anissa Siapa Anissa siapa Siapa Anissa siapa Anissa siapa? Siapa nama anda? Hesti Purwadinata Katanya Hesti anda salah lagi Tadi ada yang ngikutin namanya Hesti salah lagi Saya udah bilang kayak gitu Tadi siapa yang anda sebut? Anissa Nama pembaca beritanya Tadi siapa sebut namanya? Saya Hesti salah lagi Beneran salah lagi Masih lama mau berkarir di dunia televisi? Masih, masih, masih banget Anak saya ada tiga, cicilan saya banyak Curhat Berhilang Inilah akibatnya ada grup di dalam grup Ibu Rosy boleh diceritakan mungkin apa yang terjadi sebenarnya? Saya mau melapor Anda sudah melapor ke kantor polisi? Sudah tapi gak ada Enggak ada tanggapan Enggak ada tanggapan sama sekali Masih ingat siapa yang waktu itu menerima laporan anda? Ciri-cirinya tingginya seperti apa? Mungkin biar bisa Agak cakep Agak cakep Berarti gak terlalu cakep? Cuman cakep sih Agak cakep ya Agak cakep Dan apa yang kasus yang waktu itu dilaporkan oleh Ibu Rosy? Jadi saya itu kan jadi korban Apa? Kasus penipuan ya Penipuan Jual beli mobil Saya itu udah bayar Harganya itu 4M Mobilnya Berl? Ini 4M? Iya Ibu ditipu itu Bukan Karena mobil ini dia bilang bekas Artis kesukaan saya Siapa artisnya? Itu loh Mungkinkah Oh Stinky Andre Andre Stinky Kita kan selalu bersama Ibu disini pengen nyanyi aja ya Hahaha Saya Saya ngefans Saya ngefans banget Mungkin kita tidak bisa memberitahu kantor polisi cabang mana Tapi Hahaha Tetap ikutin Hahaha Tapi Apakah betul Kantor polisi cekrek? Betul? Iya Saya rasa iya Cabang kantor polisi cekrek Iya Dan salah satu petugas disana Tidak Tidak Melayani Ibu Rosi dengan baik Sama sekali Sama sekali tidak melayani Ibu Rosi dengan baik Dan ini harusnya Bagian humas Itu harusnya Memperhatikan benar-benar Harus bisa melayani Ibu lagi meniruin gaya siapa? Gak, gak Hahaha Dan saya mungkin Kita kasih inisial lagi ya Kantor polisinya adalah KLP Kantor Lapor Pak Saya kasih inisial Lalu dia disebutin namanya Saya berani Langsung saja mungkin Mungkin diomongkan kepada pemirsa di rumah Biar tahu apa yang terjadi dengan Ibu Rosi Saya Membeli 4 miliar untuk mobil ini Karena mobil ini Katanya pernah dipakai oleh Andre Taulani Si musisi yang saya ngefans banget Dan saya tuh merasa bersalah Karena dia waktu nyalonin jadi wakil wali kota Tangsel Gak kepilih Karena saya gak tau Mbak Esti Mbak Esti Mbak Esti Mbak Esti Mbak Esti Mbak Esti boleh bawa Mbak Rosi ke kantor kami Supaya bisa klarifikasi Ini memang Berita ini Dan di Kok kita ngobrol ya Kita ngobrol ya Gimana nih Gimana lagi loh Ya, ya, ya Dan yang pasti Kantor polisi yang kami sebutkan tadi Mohon untuk diperbaiki lagi kinerjanya Karena masyarakat benar-benar kecewa Mbak Rosi terima kasih sudah hadir di berita pada malam hari ini Dan mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Rosi Bisa langsung ditanggapi Karena biasanya Berita yang sudah viral Justru baru mulai ditanggapi Masa harus tunggu viral dulu Sekian dari saya Hesti Lagi ya Kita tunggu lagi Berita lanjut Wah gak benar Ini fitnah ini komandan Tapi ciri-cirinya dengar gak tadi Pake topi Ya agak cakep Padika Lu doang padika Iya siapa lagi Gue gak jelek Enggak, lu udah gelauin sekarang Kategorinya kan tinggi Ya kan Tingginya lumayan Ya Sering pake topi Emang di kantor ini yang sering pake topi gue Tapi ada satu kategori lagi Apa? Agak cakep Kalau kita bertiga kan kategorinya cakep Iya Yang agak Agak Sorry banget nih Len Ya berarti gue gak masuk tinggi dong Gue kan agak tinggi Iya Enak aja Tapi ini fitnah komandan Saya gak pernah terima laporan dia Saya gak pernah pake topi Apalagi Nama-nama Nama kantor pak Lapor pak Lapor pak Apalagi nama kantor lapor pak ini Sudah dibawa-bawa Nah ini namanya penceparan nama baik Bener Ini gak bisa gini Ini kan laporannya Sudah bisa diundang Ini biar kita bisa kualifikasi Nanti bisa saya jemput sih Karena kalau ngomongin penceparan nama baik Ya Baru-baru ini saya juga baru kenal Penceparan nama baik Apa itu? Ini saya ada artikel beritanya saya bawa Ramalan bodong Ramalan bodong Intel Andika Diduga netizen adalah Sugar Daddy Sugar Daddy Ini gula Ini gula Ini mas daddy Iya Ini Kenapa gak gula daddy Ini sugar daddy Iya Gula mas daddy dong Gula mas daddy Ya maksudnya banyak orang berusaha Untuk menjatuhkan Betul Nama baik seseorang Apalagi nama sebuah Institut kantor ini Tapi kalau Wendy saya percaya Gak mungkin dia pelakunya komandan Nah Yang mengamalkan Karena dia orangnya polos Rambut aja gak ada Bagiannya jahat Wow Itu bukan polos itu pelontos Iya sama aja Tapi bisa jadi juga si Tadi si narasupernya yang salah Iya kali ya Dia yang ngerasa ketipu Padahal sebenernya dia salah Gak teliti Betul Makanya ini kan kita perlu Tanya-tanya dengan Beliau Iya karena kan bisa aja Bukan kita kan Apa maksudnya Petugas di kantor kita kan Segini doang Iya Ngapain Sep ini emang Saya spesialis Kalau penipuan jual beli mobil Iya Karena saya pernah jadi korban Oh iya iya Jadi waktu itu saya pernah beli Mobil Mobil Ini gara-gara ketipu promosi Kalau komandan kan Waktu itu ketipu promosi Yang beli motor Dapet helm Helm Iya Ternyata begitu Beli motor Beli motor Dapet helm Saya beli motornya harga 30 juta Dapetnya cuma helm Motornya enggak Terkurang ajar Saya mau tuntut Gak bisa Ya gak salah Karena kan tulisannya beli helm Beli motor Dapet helm Kalau beli motor Gratis helm baru Iya Ya saya mau nuntut gak bisa Ya berarti kan Siapa Iya Karena kan bisa ketipu Ketipu jenis promosi Iya Kalau padika Waktu itu dijual Yang baru Iya Belom pernah dipake Bahkan plastiknya belum dibuka Baru bang Cepat BU Tinggal gas Bisa dikirim ke rumah Udah dong gue kasih tanda jadi nih Terus Kirim transfer tanda jadi Dikirim ke rumah Apaan? Tapi datengnya kardus Kok kardus? Kok mobil di Taruh di dalam kardus Pas gue buka Yah Xenia minyak goreng Ya Kita cari informasi Sehingga kita bisa tau Siapa kira kira orang Ya udah dicari tau kemana Saya juga coba cari Ke kantor sebelah Takutnya dia salah sasaran Lapor ke kantor sebelah Yang dituduh kita Iya Wendy keliatan panik Tapi tenang aja Gak usah dijelasin Itu instruksi buat Wendy Itu instruksi buat Wendy Dari tadi makanya gue acting Gak selesai lu loudspeaker Omongin Udah kak Mata dong di loudspeaker Orang udah acting Masih aja di omongin Ya udah Kalau gitu Pelan-pelan kita akan berusuri ya Saya coba membaca situasi dulu nih Kamu jangan tenang-tenang disini ya Oke Oke Tenang aja dulu Tiada sepanik Oke Siap kan Mana sih punya komandan Bener banget Jumat 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 Sabtu Minggu Senin Jumat itu Iya lagi Tok-tok gitu Pak Joget 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 Jumat bukan Senin Jumat Abis Jumat apa ya? Sabtu Terus abis Sabtu? Minggu Jumat Sabtu Minggu Bener kan? Jumat bukan Jumat Jumat Oh Jumat 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 Thank you infonya bro Aneh nih orang nih Bener-bener Lu gak tau orang Ini Hah? Itu ada kasus Penipuan Mobil Terus Orang itu ngakunya udah lapor ke kantor ini Iya Eh Kok terlihat resah dan gelisah? Ada apa Brody? Iya Kenapa kok lu yang Jadi ibu itu ngelapor Emang yang menerima laporan gua Iya Tapi pas waktu nyebutin ciri-cirinya jauh dari gua Nah itu gua sakit hati tuh Enggak 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 ciri-cirinya gimana? Ciri-cirinya katanya sering pake topi Lu gak baper Gak kapan? Lah kalo lu pulang kantor? Ya iya kan ini kita ngomonginnya di kantor Oh iya sih Kedua putih Putih ya Putih dari mana? Memang gak putih sih Cuman anak-anak lu semua putih Ya itu lu ada putih-putihnya sebenernya Itu lu antara muji yang mengatain gua sebenernya Gak Gua gak ngatain gua jujur Dua putih Ketiga Tinggi Terus Dibilang Cukup tampan Nah kalo emang kategori itu gak ada di Pawendi Kenapa Pawendi bingung? Makanya gua bingung nih Ya gua Kan Dipake topi Mau ngomong ke komandan Tinggi Tampan ada di siapa? Andika Yaudah Coba aja kita selidikin dia pak Bukan Tadi gua bilang dia Tapi sebenernya dia Orangnya ngaper ke gua Nah gua mau ngomong ke komandan gak enak Udah pokoknya gak usah Gua udah duduk Andika Kita berdua selidikin ini dalam senyap Ayo gua bantuin Udah Udah gini dulu Bersama kita maju Bersama Tangerang Selatan Bersama kita bangun kota Tangerang Selatan Lu sih enak muka lu muka pejabat banget Bapak harus menyamar Wah Ini buat jengot-jengotan nih Iya kalo Kalo kayak tadi tuh kayak ini Jinnya orang Jepang Yang kapa namanya ada Jin kura-kura Pakai wig gak? Pakai wig dah Nih Ini pokoknya lu harus siap-siap Karena sang pelapor ini udah mau dateng kesini pak Nah itu dia Cepetan Gini aja kali ya bagus nih Kaca mata bro Kaca mata bro Wah keren banget sih ini Wah gila keren banget sih Eh kalo ini lu butuh jaketnya Iya boleh kalo ada Kalo ada Wish Keren sih Udah Udah lu gak bakal di iniin lu Ya Yuk Aman Kita tinggal tunggu pelapornya aja Iya Santai Kali ga Siapa lah Siapa? Siapa? Rakan kerja Rakan kerja Ambil Carla Hehehe Hehehe Lu ngapain sih we Enggak gue lagi nyamar Gue pengen menangkap pelakunya Gue mau Menjadi petugas yang profesional Menjalankan tugas baik-baiknya Itu sih yang fitnah kantor kita sih udah dateng di depan Iya Pamit lu ya Pulang lagi ya Thank you long Udah dateng Ya udah gapapa Bukan lu kan pelakunya Ya bukan Masa gue pelakunya Masa gue nipu Gak mungkin lah Atau jangan-jangan lu yang nerima Laporannya Ibu Rosy itu Halah Masa gue kan temen lu Gue gak mungkin melakukan hal kaya gitu Kalo ada orang laporan Gue pasti tangkapi dengan cepet Gila kali Gak biasanya lu dandung begini Gak pasti salah satu diantara kita Jangan-jangan lu Pakai topi Putih tinggi Ganteng Kan agak Gantengnya kan agak Kalo gue kan banget Lu bilang lu gantengnya apa? Banyak Betek Itu gue Oh gak Ya namanya orang Lihat samar-samar Bisa aja dibilangnya agak Menyamarkan gitu Mungkin dia gak pasti Dia gak yakin Silahkan kemana Ya ya Siapa kamu? Bisa gak ngenalin Dadan Wendy saya lagi nyamar Komandan Kamu jadi gak Kejap apaan begini kamu? Saya nyamar Saya pengen menangkap laku Biar kinder jazz saya dilihat sama Komandan Oke Saya beri sama Berarti kamu saya manggil kamu bukan Wendy Bukan Siapa? Wendy Ya sama juga deh Imron Imron Boleh Jangan deh kurang Jangan Tastim Tastim aja Tastim Udah 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 Conred Conred Apa panjangan ya Conred? Jagung merah Cornred Oh Conred Kalau jagung merah Red corn Tampaknya juga lah Selamat Selamat malam Mbak Masa Inggris Sudah Berkesempatan hadir kesini Terima kasih banyak Terima kasih Komandan Saya akan mencoba Siap Panglima Yes Kok Panglima? Andika Oh Bukan Bukan Beda Beda orang Mohon maaf Komandan Ya saya baru mendapat informasi Dari Mas Burhan ini Katanya Tastim Tastim Gimana aja deh Burhan Ya udah Burhan deh terserah deh Bahwa Mbak Rosi Terkena penipuan Mengatasnamakan seorang artis Betul Pembelian mobil ini ya Ya Jadi ada Saya udah beli mobil Dia selalu bawa-bawa nama artis Terus lu chat Ceritakan lagi Kenapa artis itu Siapa? Aduh pak Saya tuh kan ngefans banget pak Dulu pak Ada grup band Namanya Stinky Bau Bau Terus penyanyinya tuh Fans banget Dia bilang dia pernah ada duduk Punya mobil ini Makanya Mbak Rosi beli mobil ini Banget pak Apa-apa pak Mau nyanyi lagu dia lagi? Gak usah Eh tapi boleh nih Gak bisa gua Kenapa Mbak Rosi Gua harus pake mic Oh pake mic Tau lu dia tempat yang mic disitu Dia kan orang properti Emang Lagi magang lagi magang Mungkinkah Kita kan selalu bersama Meskit ia sudah jadi komandan Tak mungkin Tak mungkin Karena kita beda profesi Kamu seorang presenter Dia seorang komandan Ya komandan Teman presenter Tau bersama Tau bersama Walau beda dunia Walau beda dunia Tau aja Tau aja Virgo Tau aku Libra Oh salah berarti ya Tau 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 Dengan kata-kata yang penekanannya begitu tegas gitu ya. Bahkan sampai Anda ini pernah diberikan kepercayaan mewawancara beberapa pemimpin dunia. Seperti Presiden Amerika Serikat George Bush. Kemudian Perdana Menteri Malaysia Mahathir Muhammad. Sama Presiden Amerika Jimmy Carter juga. Jimmy Carter. Kemudian pernah lagi mewawancara Lee Kuan Yew. Perdana Menteri Singapura. Dan Ahmad Dinejad. Presiden Iran betul ya. Wow luar biasa sekali. Hebat loh semua Presiden-Presiden besar pernah diwawancara. Mana yang paling berkesan? Semuanya. Nah ini kan Presiden Amerika pernah. Presiden Iran pernah. Presiden taksi pernah. Gak warna hijau kuning. Ada tulisannya tarik bawah. Tapi gimana? Rasa deg-degan gak ketemu wawancara? Presiden loh ini. Deg-degan lah. Sama kesini juga deg-degan. Kalau talk show sama Presiden gitu. Pertanyaannya sudah diiris sama protokolernya atau? Enggak. Biasanya kita tetap kasih sendiri. Ini kenapa jadi serius? Katanya ini gak boleh serius. Kita pengen tau. Kita pengen tau. Gak bisa. Gue gak mau kayak gitu. Yaudah. Gak mau. Maunya yang lucu-lucu. Ini kan ketemu sama pemimpin besar dunia ya. Sebelum melakukan pekerjaan Anda. Baru sih selalu riset. Riset dong. Ini pemimpin dunia udah ketemu semua. Kalau pocong kunti itu berapa? Dari pemimpin dunia Presiden ke pocong kunti. Bagaimana urusannya? Profesinya kan anchor. Jadi gue salah lagi. Iya, iya. Salah. Ini pembawa berita. Kenapa sih? Gue bikin video klarifikasi. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Gak usah. Eh, gue jadi usi ya. Oke, gue jadi sugar glider ya. Oke. Eh, bagaimana Mbak Arosi pengalaman ini? Ceritain dong. Yang paling mengesankan deh. Semua memang mengesankan. Tapi ada satu mungkin yang paling kayaknya. Degani lebih. Biasanya kan sosoknya kan para pemimpin dunia itu misterius. Tahu-tahu ketemu ternyata orangnya lucu. Jujur saya pengen tanya yang ketika mewawancarai Presiden Iran, Ahmad Dinejad. Saya ngefans banget soalnya. Gimana orangnya? Gue kok deg-degan ya jawab yang kayak gini ya? Gak apa-apa. Kecuali tadi di swipe pasti dia positif boleh. Kan negatif sama. Pancas-dekan itu. Oh, sorry. Sorry, sorry. Dia tuh marah sebenernya sama aku. Karena dia merasa bahwa aku gak ada janji wawancara. Tapi abis itu aku tuh ngedesak terus. Karena waktu itu dia pas lagi kasih lecture. Terus saya ngedesak. Terus yaudah. Akhirnya dia terima. Terus dia marah sebenernya. Tapi kemudian yaudah. Ternyata dikasih tahu saya punya wawancaranya itu. Eh, atas permintaan maafnya dia kirim saya piring Persia. Piring Antik. Marah nih karena pertanyaannya terlalu tajam? Marah karena saya cuma dikasih waktu 5 menit tapi saya 15 menit. Jadi saya terus, terus liatan banget mukanya tuh marah dan kayaknya dia pengen bilang ini kalau gak ada kamera gue gampar nih perempuan kayaknya kira-kira gitu. Dikasih piring Persia. Bebulu dong piringnya. Ini piring bukan kucing. Bisa bedain gak kucing sama piring? Ya kan sama-sama Persia. Ya bukan berarti Persia semuanya kucing. Beli apa? Beli piring. Piring apa? Piring Anggora. Gak ada. Nih, lu kebuluan gini. Emang lu Persia juga? Bukan bukan kan? Persia. Persia. Tapi emang baru sini kan kita kenal karakternya dari dulu kan setiap tutur katanya itu tegas. Terus kadang-kadang pertanyaannya juga tajam gitu. Nah karena kadang-kadang kata-kata anda tajam mau gak ikut grup kita mulut lancip? Iya, iya, aku mau banget. Mau. Wuuu. Kita punya grup banget. Namanya mulut lancip, lima pelit sekali julid. Hahaha. Nah soalnya kita ngomongnya tajam-tajam gitu kan? Iya, tajam banget. Kan kita punya kesamaan. Lebih-lebih ke, kita tuh sama komplek gibah. Iya, yang kita komentarin. Untung, untung saya gak ikutan grup mereka. Loh? Jangan! Orang yang kita omongin, lu! Hahaha. 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 Bagus kan? Iya bagus. Tapi ada objeknya. Iya bener. Bener. Kalau lu ikut gak ada obrolan gila. Gak ada obrolan. Hahaha. Emang lu ngomongin apa? Hahaha. Tapi Mbak Rosi ini ternyata orang yang irit juga ya. Mas Mas Ida? Iya. Beliau ini bangga banget bisa pamer beli serbet seharga 3500 rupiah. Ini. Padahal ongkirnya lebih mahal. Serbet 3500? Murah kan? Kok bisa sih 3500? Beli di belanja online. Dan di pamerin? Iya. Iya sih. Iya murah. Sebuah prestasi gitu. Pengalaman pertama belanja online. Oh itu. Iya 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 iya. Lebih kesitu ya. Ya biasanya untuk coba-coba emang mulai yang murah dulu sih. Iya betul. Nanti nextnya kalau udah ketagihan belanja online. Awalnya saya belajar online saya beli paku payu. Iya lagi. Iya lagi. Iya lagi. Wah ya. Lama-lama. Pernah aneh apa yang lu pernah beli di online? Ini. Gue pernah beli pembatas kaca buat kamar mandi. Segaris doang. Ini kepet gini doang. Kepet nih. Kamar mandi pintunya ditempel gini. Tek. Cuman 25 cm. Harganya 15.000. Omkirnya 40.000. Lalu gue? Pas dipasang tetap ngelos kamar mandinya. Kan komandan marah loh. Waktu dia belajar belanja online. Dia belanja paku payung. Marah kan. Komandan kan dateng cuma pakunya. Payungnya nggak. Padahal gue ngarepin ada payungnya loh. Iya. Itu dia. Belanja online itu. Ini tipsnya nih ya. Kalau harganya di bawah 100.000. Lu misalnya pakai celana atau kaos ukuran L gitu. Jangan beli L. Ukurannya XL atau double XL. Bener. Oh iya? Kalau harga-harga segitu ya. Saiznya tuh pasti beda. Pasti beda. Kalau harganya mungkin 200 atau 300 ke atas. Bener biasanya. Iya. Iya. Tapi kalau udah di bawah itu pak. Gue pesen dong. Asik. Gue beli triple XL. Harganya cuma 40.000. Iya. Bener dong gue beli berapa biji? 5.000. Warna-warni. Gitu dateng. Pas gue pakai. Masukin pak. Nggak muat pala gue. Jadi bagian lehernya. Nggak masuk ke kepala gue. Ke triple XL. Gue nggak tau triple XL nya nggak masuk ke situ. Ke leher gue nggak masuk. Ini kawas kawas oblong. Gue lihat ininya deskripsinya. Deskripsinya normal semuanya. Buat anak-anak mungkin. Ini kepala gue nggak bisa masuk. Ayo gue kasih aja sama Tono. Tono malah masuk. Bapak. 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 Bawain berita satu. Boleh. Beritanya soal apa? Pesan Pak Rosini. Saudara. Malam hari ini. Telah terjadi kerusuhan massal. Di daerah Tendian. Bisa disinyalir. Ini akibat ulah. Empat biji. Empat orang. Empat orang. Empat biji kita jadi lapan. Mata-mata. 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 Karena menyaksikan. Karena menyaksikan. Milihat kan? Benar kan? Lanjut nih. Lanjut. Lanjut. Yang jelas. Empat dari mereka. Sama sekali. Tidak memiliki wajah tampan. Oke. Aman gue. Pesan pertama galak gak sih? Orang ketemu sama Mba Rosi. Belah kan. Matanya suka gebrak meja. Iya. Punya hobi ini ya. Bisnis soto ya. Kok soto? Soto gebrak? Soto. Aduh. Gue kan kadang-kadang maruh. Gebrak meja ya. Lo tau gak? Sebenernya abis itu gue ke ruangan sakit. Sakit tangannya? Iya. Makanya biar gak terlalu keliatan. Gebraknya dari bawah. Soalnya kalau yang gebrak itu. Angkat. Biasanya emosinya. Demi Tuhan. Iya, iya, iya. Iya bener-bener. Ketahuan artis lama. Yang sekarang orang-orang sekarang kayaknya gak tau. Gak tau. Mau yang lebih lama lagi gak? Apa? Saya mau yang paling enak. Wow. Iklan gecap. Iklan gecap. Iklan gecap. Ambil. 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 Ini bahaya komandan. Kenapa? Kait dengan hewan kambing. Ibu Rosy ini suka sekali dengan sop kambing. Yes. Oh iya. Wah. Sop kambing. Biasanya cewek kan lebih milih makanan. Itu kan kolesterolnya tinggi, lemaknya tinggi. Gak tau enak aja dik. Enak. Apalagi tulang muda. Wow. Puping. Gak pernah diet? Enggak. Badannya masih begini. Iya. Olahraga tapi pasti olahraga. Enggak juga ya. Oke jalan gitu. Balance lah. Gitu ya. Kita pindah hewan deh. Nih hewan apa nih? Papi. 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 Itu apa? Ini hewan yang ditakut oleh Mbak Rosy. Masa sih? Mbak Rosy takut ngicuk. Kucing. Iya. Iya. Ambil katanya hewan ini gak pernah up to that. Nora. Kenapa? Iya aku kucing galan jaman. Kucing galan jaman. Kucing galan jaman. Even bonekanya aja takut baru. Geli gitu ya? Gimana? Kan sama-sama bermula sama ini. Buntutnya kenceng banget buntutnya. Hehehe. 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 Bang. Bang ada sepeda pemilih gak bang? Ga ada. Ga ada. kalau dulu biasa parah kalau itu dikeluarin gue bisa loncat kalau sekarang lebih banyak menghindar tapi sekarang gue udah tahu kenapa gue takut banget kenapa kenapa jadi gue ingat dulu waktu kecil peluk-peluk kucing abis itu dia kayaknya dia tuh rontak-rontak gue kan pengen main nah dia berontak-rontak gue pengen main ternyata dia tuh pengen ini D.A.B pengen dilepas pengen dilepas abis itu sini gue pengen kotorannya itu kenapa gue jadi tidak takut tapi setelah gue mengenali mengidentifikasi sumber ketakutan gue lebih agak lumayan kalau dulu oh bisa naik meja gue Suki selalu punya guling kesayangan yang dibawa kemana-mana betul bahkan pernah ketinggalan di Amerika dipaketin gulingnya buat ke Indonesia lebih mahal biaya ongkir ya pada biaya gulingnya nggak bisa tidur gue tanpa guling guling itu berkesan sekali kenapa dari kecil ya udah berapa tahun Aduh tuaan guling tuh dari umur lu kali haa oh iya udah lama banget banget Pak Mendy berapa sekarang 42 42 42 eh 43 43 gue 43 gue udah 40an 40an umur berapa lu tahun ini 43 eh nggak keliatan loh keliatan berapa 42 guys setelah gue pikir-pikir pikir 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 kayaknya Wendy ada kaitannya nggak sama kasus ini nggak ini sih soalnya di hari yang kejadian itu semua polisi hadir semua terus udah gitu CCTV di tanggal itu nggak ada udah cek di CCTVnya nggak ada si TV udah gitu ciri paling mencolok adalah topi memang yang paling sering pakai topi di kantor ini tuh cuman gua ya cuman pikirin lu sering ketemu Wendy hari-hari kan ya kalau sebelum dia kerja dia selalu datang turun dari kendaraan pakai topi topinya miring kayak Travis Barker nah hahaha hahaha yep apalagi dia kalau lagi nganter anak juga topinya Emang kayaknya beliau satu-satunya tersangka nih, bener. Kalau menurut gue, Maya. Iya sampe berita jadi viral tau. Manda nih, manden CCTV udah dicek di tanggal segitu gak ada, hilang. Oke. Jadi petugasnya emang salah satunya ya diantara kita. Dan hari itu semuanya gak ada yang absen. Terus yang disini ada kita semua mungkin kecurigaan kita di Wendy. Gue ketawa kenapa lu pada ketakutan sih. Gak akan kita patuh pada atasan aja. Bukan, maksud saya kalian itu menuduh orang yang salah. Tuh kan bener, terus terus saya bangga sama si Wendy gitu. Tuh dia berhasil menyamar dia bahkan lebih bisa menjadi intel dibandingkan kamu Andika. Tuh Pak Dika tuh. Ini ngerja kamu sekarang udah turun. Pak komandan, jadi gini gara-gara dia kantor kita jadi tercoreng nama bayi kita. Iya konek. Bukan masalah nyamar-nyamar. Bisa ikut, siap tawa lu ikut. Ini anak gue yang selalu ikut. Gue tuh ketawa maksudnya mau. Kalian kok berpendapatnya bocil banget gitu. Kenapa? Tolonglah hargai sahabatmu Wendy itu. Kalau gak karena dia gak mungkin bisa seperti ini. Jadi Wendy bisa menangkep si penipunya. Udah ketangkap penipunya. Cuman ya berita soal kantor kita jadinya simpang siut. Iya. Pira kemana-mana. Eh lagian nih ya. Tes nih ya. Yang paling sering salah tangkep siapa? Pak Dika, Pak Surya kan? Pak Weni emang pernah salah tangkep. Gak usah ngungkit-ngungkit yang kemarin-kemarin lang. Karena dia mengamati. Bener kan lang? Bener dan iya. Ah lu belain Pak Weni karena lu sering diajak ke Bali kan? Tau. Eh kalau kayak gitu nih. Semua temen-temen gue. Sekarang kita harus ngebersihin nama lapor, papa. Iya bener. Udah kalian mendingan daripada Gibahit Wendy kerja. Tunjukkan prestasi kalian kayak Wendy dong. Eh Alisa. Alisa udah nunggu. Alisa lu belet-belet. Alisa. Ketangcap eyelash dimana? Eyelash attention. Gimana Wen? Iya dong. Dan saya udah berhasil. Iya dong. Kenapa kas? Bukan. Iya dong. Saya sudah berhasil menangkap tersangka komandan. Pelaku penipuan dari Barosi tadi. Kalian berapa Wendy? Terima kasih Wendy. Saya melakukan penyamaran ini untuk menangkap pelakunya komandan. Tulang dari sini kamu saya ajak ke pasar Blok M kita beli tas Kingkong. Tas Kingkong memang? Tas Kipling ya? Tas Kipling ya? Ada Kingkong-Kingkong ya? Yang gambar Kingkong. Gambar Kingkong. Gambar Kingkong. Kipling. Itu Kipling. Gambar Kingkong. Tas Kingkong. Oh ada. Sebuah. Tidak tahu tuh. Ada. Asus besar terungkap. Dia cuma. Tas Kipling. Di Blok M lagi. Gepang suh lagi. Sebuah persembahan buat kamu. Karena komandan udah sangat baik sama saya. Mau ngajak saya ke Blok M membeli tas Gilang. Saya. Tas Kingkong. Saya. Tidak. Saya ada sesuatu yang ingin saya sampaikan komandan. Silahkan. Jadi sebenernya. Siapa kamu? Kenapa? 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 Ini plotnya jadi mandu-mundur. Saya menyamar ini. Untuk menangkap laku dan juga. Ya menutupi kesalahan saya komandan. Jadi betul. Dugaan dari komandan. Dan juga teman-teman yang lain. Kalau yang menerima laporan itu. Adalah. Saya komandan. Kamu gak salah? Kok gak salah? Kamu udah ngaku salah. Aku dia salah. Saya udah. Saya udah ngaku loh komandan. Saya yakin. Kami jadi berita. Kami jadi berita dan. Kamu berusaha untuk jujur dan saya hargai itu. Ya bukan gak salah dong namanya. Tetap salah. Tapi dia jujur gitu. Iya. Ya berarti saya salah komandan. Tapi gak jujur dari awal. Iya. Gak jujur dari awal. Itu salah. Itu salah. Itu salah. Itu salah. Itu salah. Gapapa pas di ruang arsip. Lu ngaku. Ya itu saya komandan. Semisih. Dia gak perlu berpanjang panjang. Iya. Segmen satu. Sekarang gue nyelesaikan masalahnya dari segmen satu. Gue juga mau langsung ngaku. Eh mas sekolah. Jangan berita. Nanti kamu masuk angin. Tuh. Udah batuk-batuk bukan? Pusah lagi ah. Parah. 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 Jadi. Komandan. Kenapa saya tadi tidak mau mengaku. Saya. Ya panik. Gak enak. Tapi jadinya Wendy lu bikin semua orang jadi saling mudoh. Protektif banget. Kamu tuh lagi batuk we. Ngapain sih kamu bisa buka jaket. Udah ada lagi dingin begini. Masih musik penyakit. Penting we. Penting. Aduh jadi batuk. Batuk deh dia. Ya jadi. Maaf temen-temen. Saya capek waktu itu. Ngantuk terus saya lupa untuk. Menindak lanjut di kasus itu. Tapi lu pikirin juga dong akibatnya. Kita jadi viral. Kantor kita jadi tercoreng nama baiknya. Maaf ya temen-temen. Ya. Hilang. Mbak Andel ya. Kamu tuh ganti. Mbak Andel nih orang dibilangin. Tertara jaket aja. Gak begini. Ngapain. Hei. Ya udah komandan. Berarti tadi udah ketangkep ya pelakunya. Udah. Saya ambil dulu pelakunya deh. Ambil dulu. Ya udah deh. Sekalian BAPin juga. Akhirnya berhasil kan. Saya bilang juga apa. Ya tapi tetap salah komandan. Gak salah. Gak bisa langsung gitu aja. Nah. Pelakunya. Dia tersangka melakukan penipuan. Pembelian mobil. Yang dilakukan oleh Mbak Rosi. Ini datanya ya. Mana ini. Mengatasi tambahkan Andre Taulani lagi. Dan Pak Wendy buka jaket tuh Dan. Pak Wendy. Gak salah. Gak salah. Gak salah. Gak salah. Udah udah. Jangan nanti lu. Pakai. Pakai. Kenapa anda melakukan ini semua sih. Kan itu menipu namanya seperti itu. Iya pak. Kayaknya masih dingin deh. Kayaknya jaketnya masih kurang tebel. Iya benar sih. Bentar deh Mas. Kamu tuh udah batuk batuk. Udah batuk pelek kamu. Filek. Batuk pelek. Batuk pelek. Batuk pelek kok mana. Nah lebih hangat badannya ya. Coba ceritain kenapa. Saya terpaksa pak. Kenapa kamu seperti itu. Kenapa. Untuk menyambung hidup saya yang. Ah alasan kelise begitu. Belum selesai pak. Begitu nyambung hidup. Tapi kan bisa dengan cara-cara yang hal. Ya karena moto hidup saya itu adalah kaya miskin belakangan. Yang penting menter dan tetap glowing. Wow. Seperti itu pak. Yang penting kelihatan orang anda kaya raya. Betul. Gaya hidup anda. Gaya hidup anda. Sudah berapa korban anda? Korban saya sih gak banyak ya. Kenapa anda menggunakan identitas artis Andri Taulani untuk menipu korban anda? Iya. Saya. Anda punya dendam dengan Andri Taulani. Tidak. Saya. Sengaja. Kenapa? Supaya saya viral terus diliput wartawan. Diundang ke TV-TV. Saya dapat banyak endorse. Wah. Tiduan anda gitu ya. Iya. Oke. Nama anda. Kristiana Baharudin. Betul. Lahir 9 Juni 1994. Betul. Dari anda umur berapa menggeluti usaha penipuan masalah mobil ini? Udah lama sih. Sebulan lalu? Oh. Belum lama. Baru. Baru. Tadi korbannya sudah datang kesini dan sudah melapor bahkan kita sudah menginterogasi dia. Jadi. Ini anda harus kami tahan. Aduh. Sebentar kemana. Saya nampaknya kenal. Oh saya tahu alasan dia melakukan penipuan ini. Baru punya anak kan? Kok tahu? Karena kau telah. Bukan bukan. Bukan. Bukan kan? Pasukan layuan. Pasukan layuan. Pasukan layuan. Pasukan layuan. Pasukan layu. Pasukan layu. Bukan lagi ngegomba. Ini foto anak anda. Iya. Bersama istri anda. Betul. Lucu banget itu ya. Iya ini jangan-jangan karena dia hidupnya meningkat akhirnya dia bisa jadi. Ada perbedaan sebelum anda punya anak dan sesudah anda punya anak sekarang? Baru punya anak kan? Perbedaan tidak ada sih pak. Jam tidur terganggu? Lumayan. Lumayan kayak biasanya tidur jam 11 sekarang tidur jam 5 jam 4 pagi. Tapi menikmati lah ya sebagai seorang ayah. Nikmat banget karena buat aku, eh buat saya punya anak itu adalah sebuah impian yang kami nantikan selama 2 tahun belakangan ini kan. Kita gak punya anak. Terus dikasih anak itu sesuatu yang kayak mimpi jadi kenyataan. Apalagi pas saya lihat muka anak saya lagi tidur itu bener-bener adalah sebuah keajaiban buat saya. Atas penantian panjang saya. Nemenin pas proses lahiran. Iya lah. Ternyata berat ya perjuangan seorang ibu ya. Masya Allah. Makanya itulah saya gak mau jadi ibu. Iya. Lagi emang laki-laki. Gak ada yang minta. Gak ada yang terlahir sebagai orang laki-laki. Gak ada yang minta. Thank you. Thank you testimonian dan. Tapi saya, saya pernah denger kisahnya Chris ini. Kan udah berapa tahun berumah tangga Mas Sibat? Oh 3 tahun. Bahkan awalnya Sibat tuh bukan kriteria cewek idamannya dia. Oh. Bukan tipe anda. Betul. Betul. Boleh ceritakan ke komandan saya. Pertama emang istri saya bukan tipe idaman perempuan yang saya idamkan. Bahkan saat itu saat saya dekat dengan Siti, saya juga dekat dengan orang lain yang saya idamkan saat itu. Oke. Dekat dengan MU? Bukan. Bukan Manchester City. Ini Siti Badrila. Namanya Siti bukan Manchester City. Senayan Siti. Tapi meskipun ada cewek lain, Siti tetap juara kan. Oh iya benar sih. Iya betul. Tapi setelah saya rasakan dan jalani, ternyata apa yang kita idamkan dan kita inginkan belum tentu yang terbaik buat kita menurut Allah. Dikasih nama siapa? Anaknya? Namanya... Boleh dilepas dulu dikit biar bisa. Boleh boleh. Loh kok bisa? Loh kok bisa? Sulam. 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 Yang ditutup kain terus tangannya keluar. Sulam. Namanya itu Sharena Zenata Denali Baharuddin. Perempuan luar biasa yang tenang dan berkilauan di lautan agama. Wow. Amin. Amin. Salah pasang lagi ya pak? Iya boleh boleh. Wow. Gampang. Emang gak ada harga diri kantor kita. Udah. Berarti ini udah terbukti bersalah. Dan sudah meminta. Saya juga udah mengaku salah komandan. Iya. Tapi ada satu permasalahan lagi. Kenapa? Berarti Mbak Rosi benar dong. Dia pernah lapor di kantor ini, tidak ditanggapi sama kita. Iya. Terus dia udah terlanjur ngomong di media. Iya. Nama kantor tetap buruk juga. Karena udah diberikan. Iya komandan. Udah sekarang mendingan komandan bikin klarifikasi dah. Maksudnya opening dulu. Opening. 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 Opening ya. Opening ya. Opening. Opening. Ya. Kita harus mendampingi komandan. Iya. Kita mendampingi komandan. Maaf ya mas ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman. Kalau yang gak budiman berarti bukan pemirsa. Betul. Hari ini. Saya atas nama kantor lapor pak. Memohon maaf sebesar-besarnya. Apabila terjadi kesalahpahaman. Atau mungkin juga di luar sana. Menganggap bahwa kantor kami tidak becus. Dalam menangani sebuah permasalahan. Karena becus itu. Adalah seorang aktor ya. Mathias becus. Jadi menurut. Becus. 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 Kami akan perbaiki kedepannya. Terima kasih atas perhatian anda semua. Karena biar bagaimanapun. Koreksi. Masukan. Dan segala macam itu membuat. Kami semakin tumbuh kembang. Maaf komandan. Maaf nih. Komandan. Kamu mau sama siapa. Ini kan tembok kamu. Oh ini tembok.